Intro Personil Polsek 2 Pitwe yang dipimpin oleh Kapalsek 2 Pitwe AKP Andi Mawahero mengamankan terduga pelaku tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar 0.09 WIB. Personil Polsek 2 Pitwe yang dipimpin oleh Kapalsek 2 Pitwe AKP Andi Mawahero mengamankan terduga pelaku tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 9.00 WIB. Penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SPRIN garing 15 garing 6 garing 2020 garing reskrim tanggal 21 Juni 2020. Guna menindaklanjuti laporan polisi nomor LP garing 19 garing 6 garing 2020 garing sulsel garing residrap garing sek DP tanggal 21 Januari 2020 tentang dugaan tindak pidana pencurian. Ada pun korban tindak pidana pencurian yakni Haja Fitrianti yang beralamat di Jalan Abadi Desa Salobukang, Kecamatan 2 Pitwe, Kabupaten Sidrak. Berawal dari hari Jumat tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 20 WIB, korban Haja Fitrianti meninggalkan rumahnya untuk menghadiri pesta hajatan di Desa Baruku, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrak. Namun ketika korban tersebut kembali ke rumahnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, ia mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan dan beberapa barangnya telah hilang. yakni 4 buah tabung gas berat 3 kg, 1 buah jam tangan merek Kristos, 1 buah Playstation, uang cash kurang lebih 500 ribu rupiah, celengan berisi uang sekitar 500 ribu rupiah. Sementara itu jajaran Polsek 2 Pitwe berhasil mengamankan terduga pelaku yakni lelaki berinisial MH warga Kampung Baru Palai Desa Tachimpo, Kecamatan 2 Pitwe, Kabupaten Sidrak. Ada pun perang bukti yang berhasil diamankan yakni 1 buah jam tangan merek Kristos, 1 buah Playstation, 1 buah celengan aluminium yang sudah dirusak. Sementara itu Kapolsek 2 Pitwe AKP Andi Mapa Hairul menjelaskan setelah dilakukan penyelidikan dan diperoleh keterangan bahwa peristiwa pencurian tersebut diduga dilakukan oleh lelaki yang berinisial MH. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 9 Wita bertempat di Jalan Pekuburan Desa Salobukan, Kecamatan 2 Pitwe, Kabupaten Sidrak, jajaran Polsek 2 Pitwe berhasil mengamankan lelaki MH bersama barang bukti. Dalam keterangannya MH menerangkan bahwa barang milik korban Haja Fitrianti tersebut diambil di rumahnya di Jalan Abadi Desa Salobukan, Kecamatan 2 Pitwe pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 10 Wita pada saat rumah korban tersebut dalam keadaan kosong. Pada saat ini terduga pelaku sedang menjalani pemeriksaan oleh unit reskrim Polsek 2 Pitwe.